PDI Perjuangan menyebut Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan jatah kursi Menteri Kabinetnya untuk Koalisi Indonesia Kerja. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, menyatakan Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan jatah kursi Menteri Kabinetnya untuk Koalisi Partai Pendukung sebelum memikirkan partai lain. Hal ini menanggapi kemungkinan tiga nama kader partai Garindra yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi Amin. Hasto menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan Menterinya, tetapi harus senafas dan sebangun dengan visi misi Jokowi Amin. Hasto juga menyatakan dalam waktu dekat Jokowi akan mengumpulkan Ketua Umum Partai dan para calon kandidat Menterinya. Nah, sehingga skala prioritas bagi Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartian, adalah berasal dari Partai Koalisi Indonesia Kerja. Tetapi semangat yang kami tunjukkan di DPR, di MPR adalah semangat gotong royong bahwa Indonesia untuk semua. Sehingga meskipun PDI Perjuangan menang dengan kekuatan bersama Partai Koalisi 60,7 persen, kami tidak menerapkan politik bumi hangus bagaimana terjadi pada tahun 2014. Sehingga Garindra, Demokrat, PAN, PKS itu juga mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan Dewan. Dengan demikian kerjasama dengan seluruh partai politik itu berjalan dengan baik di DPR dan di MPR. Nah, terkait dengan susunan kabinet memang itu hak berubah di Presiden, tetapi tentu saja di dalam sebuah demokrasi yang sehat, Koalisi sebelum Pilpres dan pas Kapilpres di dalam kabinet itu seharusnya... Terima kasih telah menonton!